Ketua BEMUI Melike Sedek mendapat intimidasi dari aparat Ibu sampai gurunya ditilpun Katanya, untuk apa pemimpin muda kalau mengacaukan konstitusi? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini betul-betul diancam oleh aparat? Atau ini hanya bualan saja? Atau ini memang membahayakan untuk perjalanan demokrasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta masyarakat di tegakkan kebenaran lawan ke tidak jalan Melike Sedek, Ketua BEMUI Mendapat ancaman dari berbagai pihak Ibunya didatangi, gurunya sampai telipun Bahkan, dia itu dalam suasana terancam terus Katanya, ini efek dari kritis terhadap keputusan mahkamah konstitusi Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya Nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan seharusnya bagaimana Pertama, kita baca di Sindonjus Buka tulisi putusan MK soal usia calon pres Ketua BEMUI mengaku dapat ancaman Wah, ini bahaya kalau terjadi Tapi kalau kebualan, ya harus dituruskan Selanjutnya di FIFA, Ketua BEMUI Tidak guna pemimpin muda, tapi mengacaukan konstitusi Jadi yang menjadi petangka adalah Mengacaukan konstitusi Itu yang dikritik oleh Melike Sedek Selanjutnya kalau kita baca di Tempo Ketua BEMUI Melike Sedek ungkap diintimidasi aparat Ibu hingga guru SMA di Tepun Kalian memilih mana? Oke, yang berakhir di Tempo Ketua BEMUI Melike Sedek ungkap diintimidasi aparat Ibu hingga guru SMA di Tepun Ini adalah hal yang sebenarnya kembali kepada suasana yang lama Tempo Deku, Jakarta, Depok Ketua BEMUI Melike Sedek huang Mengatakan kerap mendapat intimidasi dari aparat Setiap kali BEMUI mengadakan acara diskusi Dia di telpun aparat dan meminta Agar diskusinya dibatalkan atau dibuat Dari, wah ini bahaya ini Kalau ini dilanjutkan, bahaya Bilangkah dialihkan jadi ini? Jadi itu, saya bilang boleh dialihkan Boleh ubah ke online dan sebagainya Tapi artinya jadi acara baru dan perlawanan baru Acara yang telah berjalan Pokoknya ditulis selalu ada Kata Melike, usai mengenggelar kutum kebangsaan di lapangan Beratung duka musuh ide, Bo Pekan lalu misalnya ibunya yang tinggal di Pontianak Menurut, karena ada aparat yang datang ke rumah Untuk bertanya kapan Melike balik ke Pontianak Orang itu juga menanyakan Bisa Melike sehari-hari kepada ibunya Coba banyakan Ditanyakan sehari-hari Kapan pulang? Itu kan bagaimana penuh orang tua kan Terintimidasi meskipun mungkin Seperti pertanyaan biasa Melike kira-kira Tiap malam Bisa ngapain? Ibu Tiap malam Kurang jam berapa? Oh, kalau kok sampai jam berapa ibu? Nah, ya ini Tak hanya ibunya Orang yang mengaku aparat itu Juga mengulih kebiasaan Melike Dari guru sekolahnya Guru saya Di SMA 1 Pontianak pun Ada yang melupun Katanya menjelang kebiasaan Enggak ada yang tanya Melike pas di sekolah gimana? Melike itu tiap hari biasanya Apa dan lain sebagainya Oh, bahaya ini Kalau dilanjutkan ini Kan pasti Menjadi catatan Untuk kebiasaan demokrasi Yang kurang baik Kalau misalkan ada Intimidasi atau ada ancaman Kita lanjutkan Bahkan dia juga pernah Beberapa kali diterima oleh Orang yang mengaku Sebagai pihak keamanan Namun dia mengatakan Tidak ada satu ancaman Yang membuatnya kental Dia berangkapan Sikapannya Lancap berarti dirinya Ada di jalur yang benar Lalu ancaman sudah hampir setahun Seawal Jadi keluar memuih Tapi menilai aksi Pusahaan MKS Makin banyak Pada lagi Upaya intimidasi itu Tak hanya dialaminya Melainkan juga Dikandalkan sesama Ben Hingga gerakan masyarakat Maupun gerakan pelabian Yang lain Ada hal yang salah satu Koncepsi demokrasi Sampai semua orang yang Teris menyampaikan Berarti diintimidasi Dan direpresi Sekirinya Ketua pemiru mengimbau Mereka dikanya Yang kritis melawan Untuk lebih berhati-hati Jaga diri Masing-masing Karena kekuasaan Makin Mengkhawatirkan Ini bahaya Kalau masih sudah bergerak Untuk mengelak Itu berapa kali Nanti yang dikatakan masyarakat Tapi mereka akan Berhati-hati Pencinta masyarakat Tekakan kebenaran Lawan Benar-benar Itulah yang terjadi Di Melodi Sedeq Ketua Pem Ui Yang Pada kesempatan ini Dari berbagai pihak Terancang Dirinya sendiri pun Diancam Bagaimana Apakah Ini benar-benar Terjadi Atau ini Boalannya Benar-benar Atau Ini memang Sebagai ancaman Pembunuhan demokrasi Menurut Analise saya Pertama Bahwa Gerakan mahasiswa Kritis itu Adalah Hal yang wajar Dan Diputukan oleh negeri ini Perubahan yang terjadi Di negeri ini Karena gerakan mahasiswa Atau anak muda Aktifis Mengapa? Karena mereka Pada posisi Orang yang mengkritisi Pada sesuatu Pada sesuatu Kadaan yang Mungkin kurang bagus Kalau menurut saya Pemui Atau berbem-bem lainnya Harus kita Kepati Supaya Mendapatkan tempat Untuk Perbaikan Negeri Ini Kemudian yang kedua Bagaimana Bagaimana kalau selanjutnya Mereka Kritis selanjutnya Di Intimidasi Kalau menurut saya Intimidasi itu adalah Cara untuk Menjatuhkan Minta Seseorang Termasuk adalah Mereka Kalau menurut saya Seandainya itu Betul terjadi Harus dilawan Dilawannya adalah Perjalanan terus saja Selama itu adalah Sebuah kebenaran Tapi kalau yang ditampilkan itu Adalah perlawan terhadapnya Tidak Benar Ya itu harus dijauhkan Jadi Mulai sebelum Indonesia berdeka Bukan Apun Melakukan perlawan Karena ada sebuah kebenaran Yang dihadirkan Melakukan Meskipun harus berhadapan Dengan Belanda Pada waktu itu Toh teman-teman Kejuang reformasi Revolusi Juga seperti itu Sehingga Menurut saya Ini adalah sebuah sejarah Yang akan dihadirkan Oleh Melky Dan teman-teman Seusia Aktifis Sehingga Seandainya ada yang Mengancam Meniliberasi Jangan Takut Itu adalah Hal yang wajar Dan Lebih baik Tidak harus dimasukkan Dalam hati Terus Dan mereka akan Takut sendiri Karena Ya yang dilawan Itu adalah Penegakan demokrasi Meskipun Misalkan Mereka Aparat Jadi Kita masih ingat Pada waktu Reformasi 98 Suasana Adalah Suasana Yang Aparat waktu itu Mau melawan Tapi akhirnya kan Berbeda Dan kemudian Melakukan dukung Jadi seperti pada Waktu gerakan 13 PKI Rakyat Mahasiswa dengan Aparat juga Bersatu Untuk melawan Kekuasaan Betul kekuasaannya Sebetulnya Bukan kekuasaannya Sebetulnya Tetapi orang yang Menggunakan kekuasaan Tidak benar Kemudian Ambilis yang ketiga Apakah ini Bualan saja Atau memang serius Kalau menurut saya Ini mengarah ke Berserius Karena memang Pada kesempatan ini Ada tema Pesta demokrasi Yang tarik menarik Terkait dengan Berbagai kebicaraan Di berbagai level Misalkan di Akab konstitusi Ya memang itu Belum selesai Maksudnya pada Waktu demonstrasi itu Perdebatan itu Adalah di ruang Wacana Dan disitu Wacana adalah Bagaimana bisa Diterima Akasih Atau oleh hakim Kemudian untuk Memutuskan Dalam bahasanya Melki Untuk apa Usia Capres muda Tapi Kalau kemudian Mengajakkan konstitusi Ini adalah Pemahaman Melki Yang Tidak sepaham Dengan kesempatan Mahkamah konstitusi Dan itu Normal Apalagi selanjutnya Dalam perjalanan selanjutnya Mahkamah Majelis Etik Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi Kemudian memutuskan Ketua MK bersama Semua hakim Diberingatkan Ketua MK diperhentikan Dari ketuanya Itu kan menunjukkan Memang ada Kebenaran Tapi pada waktu itu Tidak ada yang berani Untuk melakukan perawat Seperti paling sering ini Sehingga Terus maju saja Pada kesempatan Ketika Ada sepatu Masjelis Mahkamah Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi Itu adalah Sebagai support Dari Gerakan Yang dilaksanakan Oleh gerakan Mahasiswa Itu Sehingga Karena menurut saya Itu bukan Pualan Itu serius Dan Semua pihak Perlu Perhatian Terhadap Gerakan Mahasiswa Yang Punya Kepedulian Untuk Membangun Negeri Ini Semoga Ini tidak Menjadikan Diri saya Juga Diintimidasi Tapi bagaimana Kita Menghadirkan Demokrasi Yang Tidak Tanpa Intimidasi Memang negeri Semuanya Diharapkan Bisa Ikut Certa Tanpa Harus ada Yang Saling Intimidasi Semoga bermanfaat Berjuang terus Melihat Kesedek Lebih khusus para Aktivis Ber Aktivis Semuanya Tujuannya adalah Menghadirkan Negeri ini Semoga bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai jumpa